Intro Halo Beginilah nasib kondisi terbaru buaya Rizka selama berada di penangkaran triti balikpapan. Salah satu pengunjung memperlihatkan penangkaran triti balikpapan yang memperlihatkan keadaan buaya Rizka pasca dievakuasi BKSDA. Disebutkan jika kondisi buaya Rizka kian stres hingga tidak bergerak leluasa seperti saat di sungai Guntung deka dengan Pak Ambo. Tampak penampakan penangkaran triti itu dipagari dengan seng untuk membatasi para pengunjung karena buaya Rizka mengalami stres. Pengunjung yang merekam berharap buaya Rizka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sementara itu PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyambangi Pak Ambo, sang konten kreator buaya Rizka, di Kelurahan Guntung, Bontang Utara Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap kedatangan Akmal Malik atas permintaan langsung Tito Karnavian. Tito Karnavian meminta Akmal Malik menyambangi Pak Ambo dan mencari tahu kebenaran informasi yang beredar terkait peristiwa konflik manusia dan buaya relokasi Rizka. Menurut Akmal, Tito adalah salah satu followers YouTube buaya Rizka yang penasaran. Bagaimana ada manusia bisa begitu dekat dengan predator air yang terkenal ganas? Menurut Akmal, cerita kedekatan Ambo dan buaya Rizka ini sudah mendunia dan membantu Bontang untuk dikenal lebih luas. Tidak hanya sebagai daerah industri, tapi juga dari sisi wisata. Meski demikian, menurutnya relokasi buaya Rizka ke penangkaran balik papan dinilai sudah tepat. Sementara itu Pak Ambo tetap berharap buaya Rizka dikembalikan ke sungai Guntung, kota Bontang, Kalimantan Timur. Karena ia melihat buaya tersebut dalam kondisi tidak baik-baik saja. Waduh, kasian sekali ya. Nah, itulah update terbaru kondisi buaya Rizka saat ini. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.